Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam pemilu tahun 2024 mendata. Meski memiliki pengaruh elektoral yang relatif kecil, Bali dinilai memiliki posisi geopolitik yang cukup strategis. Sehingga ke depan diharapkan Indonesia memiliki sosok presiden yang mengayomi dan mampu berdiri di atas semua golongan. Setelah ditetapkan oleh KPU terhitung sejak 28 November lalu hingga 10 November 2024, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mulai mengkampanyekan visi dan misinya. Dibandingkan daerah lain, Bali memiliki daftar pemilih tetap yang relatif kecil, yaitu kurang dari 4 juta pemilih. Meski begitu, Pulau Dewata tak bisa dipandang sebelah mata sebab posisi geopolitiknya cukup sentral dan strategis, yaitu sebagai telah se-Indonesia di dunia internasional. Pengamat politik, anak agung gede Okawisno Murti menilai, dengan posisinya yang cukup penting, masyarakat Bali harus menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang dan memilih calon presiden secara rasional dengan mencermati visi dan misi masing-masing pasangan calon. Pemilu sebagai perhelatan politik lima tahunan, ini benar-benar menjadi ajang demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya masyarakat Bali. Dan pemilu, jangan lantas dipakai tempat dan wahana untuk balas dendam politik, termasuk juga menjadi wahana untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Karena demokrasi itu adalah pesta, bagaimana kita memaknai pesta sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena ini juga adalah hak asasi politik dari masing-masing konstituen, masing-masing pasangan calon, masing-masing rakyat yang akan menentukan pilihannya, maka rakyat juga harus diberikan hak-hak politiknya, dalam menentukan pilihannya secara bijak dan rasional. Sebagai daerah minoritas, Bali membutuhkan presiden yang memiliki karakter kuat dan jiwa kepemimpinan yang baik, selain cerdas, berani, dan rakyat. Pemimpin ke depan juga diharapkan mampu menjaga adat dan budaya nusantara. Selain itu, yang terpenting, presiden harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, dan mampu berdiri di atas semua kolongan. Presiden yang cocok itu adalah presiden yang mau menghargai aspirasi dari masyarakat Bali dan menghargai budaya Bali. Lebih peduli dengan kesejahteraan semua, tidak hanya dengan golongan, beberapa golongan saja, dan juga ya mau memberantas korupsi sih lebih tepat juga ya. Karena sedih sih saya lihat banyak sekali berita di TV tentang korupsi di beberapa organisasi, di pemerintahan, dan juga untuk semua hal sih. Meski suhu politik menghangat jelang pemilu 2024, mengharapkan situasi Bali tetap kondusif. Sebagai telasa Indonesia di dunia internasional, serta destinasi utama wisata dunia, kondisi keamanan Pulau Dewata harus tetap terjaga untuk kenyamanan wisatawan. Dari Denpasar, Agus Sugiana Anyus melaporkan.